Bahkan tahun 2022 ini tahun pertama dimana Jam Homa justru bikin inovasi. Dan ini tahun ini dimana mulai Jam Swiss akan mulai niru Jam Homa. Dan kalau teman-teman ini ada ininya nih. Oh iya. Haha dapet kaos Good Life Bandung. Dibuka om gak keliatan mereknya. Dibuka ya. Dibuka. Ini ukurannya udah gue sesuaikan nih. Cocok sama badannya Jam Homa justru. Ini ada logo Good Life Bandung. Ini logo butik gue Gula Bandung. Tulisannya apa? Homa justru watch enthusiast. Dan ini ada logo Luminos nih ya. Ah Luminos. Apa yang terkenal tuh Citri Super Luminova. Ini BGW9. Woi. Swiss Super Luminova BGW9. Jadi Swiss Super Luminova tuh ada dua om. Iya. C3 atau BGW9. Kalau BGW9 warnanya biru kayak gini. Oh blue. Kalau C3 hijab. Oke. Iya. Jadi teman-teman juga bisa langsung dapet dia punya kaosnya. Iya. Tapi sekarang belum dijual guys. Iya. Belum dijual. Nanti, nanti. Belum. Jadi ada pesan-pesan apa lagi nih om buat para watch enthusiast. Terutama para penyuka Jam Homage. Thank you untuk semua yang udah support Jam Homage. Makin kesini kita makin banyak. Ya contohnya gue baru kenal om Dieter baru sebulanan ya. Sebulanan ya. Ya makin kesini makin banyak yang kenalan baru dari dunia Jam Homage. Artinya makin banyak peminat Jam Homage. Dan om Dieter ini dulunya bukan peminat Jam Homage guys. Iya dulunya mainstream brand. Sekarang pindah ke Jam Homage. Pindah karena. Kenapa om? Coba. Pertama. Harganya dahsyat. Kualitasnya mantap. Keren om. Keren. Iya. Makin kesini makin banyak supporter Jam Homage. Jadi thank you untuk yang support. Untuk yang belum support masih memandang sebelah mata. Lihat dulu. Mungkin bisa bisa minjem punya temennya. Lihat juga di Youtube. Youtube bukan Youtube kita doang. Youtube di luar juga banyak. Ya terus di Youtube di podcast kita sebelumnya. Kita udah ngomong panjang lebar ya. Tentang itu. Bahwa Jam Homage itu. Bukan cuma niru. Bahkan tahun 2022. Ini tahun pertama. Dimana Jam Homage justru bikin inovasi. Dan ini tahun ini dimana mulai Jam Swiss. Akan mulai niru Jam Homage. Jadi jangan kaget 2023, 2024, 2025 ada mulai Jam Swiss yang rantainya. Sama kayak ini. Nggak pakai pin, nggak pakai skrup. Jangan kaget guys. Jadi sekarang Qiblat bukan hanya ke West. Bukan hanya ke Barat. Tapi sekarang pindah ke Timur. Itu. Jadi buat teman-teman semua yang mau memiliki Jam Homage. Langsung aja ke Good Life Bandung. Tongkrongin kenalan nama Om Handinya. Supaya bisa ngobrol-ngobrol juga. Ini dari kita. Kita dari tadi ini. Apa ngomongin Jam Homage. Banyak yang ngelirik ke arah media kita. Ini di samping kita penuh nih. Banyak yang ngelirik-ngelirik kesini. Penasaran. Mau harga 1-2 jutaan. Tidak masuk akal. Jadi kalian jangan lihat dari harganya dulu. Harga kadang-kadang bisa menipu. Lihat dulu. Datang dulu. Kalau minat. Baru pakai di tangan. Pasti teman-teman akan suka. Prediksi gue. Tahun-tahun ke depan. Jam Homage akan makin meluas. Akan makin meluas. Akan makin banyak lagi. Supporternya. Peminatnya. Entusiasnya. Lama-lama akan jadi terkenal banget Jam Homage. Oke. Ya. Guys. Jangan lupa. Ini banyak nih model-model yang udah tinggal satu-tinggal satu. Jadi langsung toko-koin aja tempatnya mandi. Di IG gue masih banyak. Model ini gue cuma bawa. Sembilan. Ada berapa om total om? Total sekitar 40-an model. Sekitar 60-an variasi. Jadi beda-beda warna. Iya. Beda-beda warna. Beda-beda sedikit. Design. Gitu. Ngomong-ngomong ini satu. Udah mudi lama. Sama Jam Homage TV. Udah. Besok kita review ya teman-teman dari dekat ya. Sekarang yang lagi bestseller juga ini. Riddler. Iya. Riddler karena ini Destro unik. Untuk mau yang modelnya sebetulnya banyak. Tapi ini unik. Bisa pilih di butik gue. Lu mau Jubilee. Lu mau Oyster. Oyster tuh kayak begini. Jubilee tuh yang Five Link. Yang lebih klasik. Atau mau Rabu Indi. Kalau yang ini namanya apa nih om? Ini Presiden Bracelet. Presiden Bracelet. Keren juga ya. Jadi dia bulat setengah lingkaran. Setengah lingkaran, setengah lingkaran, setengah lingkaran. Gitu. Keren loh ini. Keren. Presletnya. Ini Rolex President. Warna Ice Blue Platinum. Garang. Ini menurut gue warna dial. Di butik gue warna dial yang paling mewah. Paling mewah, paling sultan. Makanya dipakai cuma di Rolex Platinum. Iya. Dan yang pake katanya cuma Presiden aja ya om? Gak cuma Presiden, tapi banyak Presiden yang pake jam ini. Makanya nickname-nya Rolex President. Diameternya berapa om ini om? Ini diameter 40. 40 ya. Ketebelan cuma 11,5 mili. Fitur Day-Date. Mesin Miota. Harga 2 jutaan. Mesin Miota itu katanya lebih kuat daripada Seiko katanya. Enggak. Sama aja. Sama aja. Jadi gue udah pegang mungkin hampir seribu jam guys. Di butik gue. Empat mesin yang paling banyak dipake yaitu Seiko, Miota, Seagull, sama Digi. 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 DG. Banyak yang nanya. Oh, mana yang paling bagus? Mana yang paling solid? Sama guys. Semua sama. Cuma yang dua, Jepen. Yang dua, China. Seagull itu mirip kayak Seiko, cuma dari China. Dia bikin jam juga, dia bikin moment juga. Bahkan Seagull itu nomor satu paling besar di dunia untuk bikin moment mekanik. Digi itu kayak Miota dari China. Dia gak bikin jam, dia hanya bikin movement. Jadi dia spesialis movement. Bahkan Digi itu dia keunggulannya ada di instant day change. Jadi pas jam 12 malem, dia langsung ganti tanggal. Tanpa keliatan proses. Karena kebanyakan jam, ada prosesnya. Mulai dari jam 11 sampai jam 1. Pelan-pelan tanggalnya gantinya kan. Jam 1 baru keliatan. Oh sekarang udah tanggal 13. Sebelumnya jam 12 itu tengah-tengah. Antara 12 sama 13. Nah makanya Rolex tahun, kalau gak salah tahun 30-an dulu. Keluar Rolex Date Jazz. Supaya pergantian tanggalnya itu tepat. Gak ada prosesnya. Pas jam 12 malem, Jazz. Langsung ganti. Nah itu mulai dimana Rolex terkenal. Karena dulu banyak orang nonton opera om. Nonton opera kan tengah malem. Pas dia tanggal. Ini tanggal berapa ini? Gak keliatan gitu. Tanggal 12 sampai 13 atau tanggal 10. Nah Rolex bikin Date Jazz. Langsung booming Rolex. Ada sekarang kita di DG. Harganya cuma ratusan ribu. Ditanya solid atau enggak? Gue udah handle ratusan yang movementnya brand DG. Gak pernah ada masalah guys. Ya jadi gak usah ditanya solid atau enggak. Ini 4 movement ini, 4 movement yang solid. Satu lagi yang juga banyak dipakai itu Hangzhou namanya. Cuma dia lebih banyak bikin movement untuk skeleton. Oh. Gitu. Hangzhou namanya. Yang singkatannya HZ. Nah di jam tangan om ini ada yang itu gak sih? Yang hand winding lagi? Hand winding disini gak ada. Gak ada ya? Cuma yang waktu itu gue beli aja tuh ya. Ya hand winding. Asik tuh. Nah itu juga guys. Karena banyak orang yang belum mendalami. Mereka taunya cuma otomatik atau quartz. Ya. Sebetulnya ada satu lagi yaitu hand winding. Hand winding itu bukan otomatik tapi manual. Manual winding. Jadi sebetulnya jam movement jam itu mekanik atau quartz. Yang mekanik itu bisa manual, bisa otomatik. Gitu. Ini semua yang mekanik ini semua otomatik. Otomatik ya. Jadi otomatik itu kita dengan kita pakai pun dia ngisi energi. Kalau manual. Karena ada bandulnya itu om ya? Ya ada rotornya. Kalau yang manual kita harus puter. Mungkin tiap dua hari, tiga hari, sekali kita puter. Enak tuh. Iya. Yang hand winding biasanya untuk betul-betul watch enthusiast. Kalau orang yang gak terlalu watch enthusiast mungkin dia merasa kerepotan. Masa gue tiap dua hari harus puter. Padahal seninya disitu om ya? Padahal seninya disitu. Kemarin gue lihat ada yang pakai panerai. Ya. Mesinnya gitu juga tuh manual winding. Panerai banyak yang manual winding. Dan moon watch. Yang omega yang dulunya yang tahun 60-an itu manual winding om. Moon watch. Omega moon watch. Iya. Manual winding. Ya. Jadi harus diputer. Kenapa manual winding dulu? Karena di bulan gak ada gravitasi guys. Iya. Ya roternya gak akan muter. Iya. Makanya pakai manual winding. Oke. Itu ceritanya guys. Nasihat deh. Jadi kita bukan cuma bicara ini harga berapa, ini spek apa. Kita juga bicara seluruhan tentang horology. Karena kita kan watch entusiast. Jadi ada ilmunya ya. Iya. Gitu. Oke. Siap om. Ada lagi yang mau om sampaikan om? Udah cukup. Nanti untuk next podcast. Iya. Kita simpen untuk next podcast. Nanti ke Bandung lah kita lah. Iya dong. Nyamperin om-om di ke Bandung kalau ada yang baru nih. Wah bakal banyak model-model baru lagi yang mantap guys. Dan kalau bisa barengan sama om Haris om. Iya boleh kita bertiga. Tadi gue udah ajak sini. Cuma dia ada perlu ke kantor. Oh iya. Yang bisa. Yang next di Bandung. Oke. Katanya om Haris minggu depan ke Bandung. Lu juga dong. Bandung. Siap om. Nanti diatur schedule ya. Oke. Sip. Mungkin gitu aja om Andi ya. Sip. Sampai ketemu lagi di next video. Ya salam homas teman-teman. Salam homas. Sehat selalu. Mantap. Thank you om. Thank you. Thank you. Mantap. Wey berapa menit nih? Bois.